Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 ini 30, wang kepe kan keluar begini tadi kan, setuju gak ada yang itu grafik yang saya kasih epok itu keluarnya begini, betul kan oke, cancel itu adalah yang terjadi itu ini ini cancel nah, tadi Pak Samsul bilang, kalau delay ini pas ini bisa naik, gak bisa pak wang ini satu driver aja begini kok gimana caranya delay subnya didelay, naik gini, ya gak bisa cancel itu bukan obatnya delay obatnya, speakernya dibakar epok speakernya, itu salah karena apa, karena portnya kalau dua sumber kan begini Pak ini, ini dua sumber nih, terhadap low misalnya ini kan terhadap low ini kan terhadap sub nah, didelay itu kan cuma nutup ininya aja Pak ini di sini ya Pak itu si obat delay ini nah ya, ya gak bisa cancel itu obatnya bukan delay makanya tadi saya ketawa gak bisa, gak bisa caranya ngobat di cancel itu adalah satu, ini tetap cancel ini di overlapping, nutup ini bisa, pasti dilakukan itu pasti ya di overlapping untuk nutup ini, cuman apa ya driver mu maksa 15 innya ya ini tetap cancel tapi kalau diukur, hilang cancel nih tapi tetap cancel ini ya gak bisa namanya kalau sudah cancel ya cancel, cancel itu berarti apa salah port selalu bangu darah kalau di direct ini selalu bangu darah kalau di sini permainan anu permainan apa derajat, permainan apa ke belakangnya ininya itu bahaya ini lebih susah ini kalau cancel ini susah menerinnya kalau misalnya punya bok mentah gitu ya kayak masih gini, masih kuning gini ya ini kalau sudah cancel, sudah dibuang gak bisa, apa ini sih mau digeraji iya kan ya kalau yang itu cancel, tinggal apa ditambah kayu disekat, diapain, masih bisa gak bisa diapain karena apa secara akustikal sudah cancel speakernya bisa cancel gak komponen komponen speaker bisa cancel gak iya posisi di dalam bok, di luar bok free air gak bisa cancel gitu loh jadi yang bikin cancel apa berarti boxnya terus anda akalin boxnya nah itu caranya berarti apa secara akustikal cancelnya bukan secara elektronikal apa maksudnya ya yes, kenapa itu kan kita taunya cancel kan dengan alat ukur iya nah apabila anggap saja saya gak tahu tanpa alat ukur cancel atau gak cancel itu kita mendengarnya bagaimana itu bunyi cancel atau itu gak cancel kita itu kan taunya kan alat ukur kan iya iya gampang sebetulnya wacara nih saya bufere mau nyabok mute tapi mau on tambah panter gak saya bufere itu berarti lho kok tambah ngilangi cancel lagi iya kan di mute di mute gak oh suara nih pancetai gak tambah naik cancel terus antara posisi misalkan gini misalkan lagi lagi ya saya bapun saya taruh disini terus apa itu floor-nya saya taruh di atas awal mulanya itu suaranya imbang terus saya pindah look ternyata saya tombol apa itu inverse iya beda lagi suaranya lebih seperti itu wah ini ke acara technical setting bukan ke box-nya lagi nah itu kalau mau bukan hanya dari box aja tapi posisi posisi nah iya namanya sekarang contoh speaker saya disini saya nyalain sub disana ini pasti ada delay ya sama dengan pertanyaanmu tadi ini speaker disini sekarang disini ya anek cara gampang ngomong gak ngerti ya di inverse saya oh iya Allah nyambung ya si kiai ya itu cara itu kan cara apa ya orang sakit orang sakit jebret waduh apaku kok gak enak ya tolongin si ai ayo siku ya itu tolongin si ai tapi kan sebetulnya belum selesai masalah anda nah seperti tadi kan katanya kan kalau kita kan tempat laut ukur kalau pakai laut ukur itu kita kan tahu kalau cancel nah sedangkan tadi kan kalau sudah cancel gak bisa dah apa-apain nah ketika yang tadi tuh punya kalau gak enak tinggal tombolnya di negeri nah ya makanya itu kan itu kan istilahnya pertorongan pertama tolak angin di tombol tetap gak enak apa ya ya buah ya buah oke nah yaudah bisa di jawab di mana lah yaudah saya mau menang aku kudu apa istilahnya kan kamu memaksakan saya saya gak punya alat ukur gimana caranya nah terus saya harus gimana kalau gitu balik lagi pertanyaan ke Anda kita kan saat 8 kita tahu cancel atau tidak cancelnya kan tanpa hal tukur oh ini cancel oh ini tidak cancel lah iya makanya tuh Tom dimute tuh Tom dimute sampai gak dimute itu loh kacek gak suaramu Tom ini kalau mute sampai gak dimute suaranya pancet itu cancel kan otomatis ada subwoofer kan umatnya harus lebih keras betul kan logikanya ini ya setuju gak ini sama saya dulu nah kalau sekarang di ini cancel sekarang cancel gimana caranya nah sementara ini kan cancel mau inverse misalnya nah kamu inverse oh iya lebih lebih keluar oh iya berarti gak cancel kan mikirnya simple kan tapi sebetulnya masalah itu belum selesai karena kan sebetulnya adalah kalau di inverse 180 derajat itu sebetulnya delaynya jadi meleset berapa lebih mendekati ini kalau saya jelasin gak bisa karena apa karena kamu gak ngerti smart life kalau kamu mau smart life saya bisa bisa nyambung ngomongan ini karena apa karena kamu gak ngerti smart life itu panjang gelombang panjang gelombangnya jadi misalnya gini ya kamu waktu balik dia lebih mendekati disini waktu gak dibalik dia disini hilang nah sekarang ini udah ini dilihatnya mana balik lagi lihatnya di smart life gak ngerti saya jelasin gimana caranya gak bisa buktiin gitu loh maksudnya kalau dari telinga ya begitu cancel biasanya kemarin saya nyeting speaker oh iya punyamu itu ya punyamu itu ya itu punyamu nali punyamu ini aku runggok ini mau lelah sampai lelah sih kok gak kawin jebret akhirnya kan anak bos saya bilang bos gak kawin bisa cancel lagi bos iya aku rung tapi ya apa kawin balik ini pacaran karena secara secara di smart life itu sudah nyambung tapi secara telinga saya gak bisa masih gitu loh ya speaker kamu itu tadi ya kan ya jadi seperti itu gak bisa jadi kita istilahnya apa ya smart life ini adalah alat ukur yang bantu anda untuk istilahnya masuk ke hutan anda perlu namanya center jadi supaya lebih cepat mikirnya tapi bukan iki flat ya pasti enak senen ini kan bengkoy senen ini kan bengkoy aku ikut luka saya pun juga saya pun juga begini analiser ini gak flat saya juga analiser punya kamu gak flat karena kalau flat gak enak suaranya gak flat enak tampilnya presetnya enak kan tapi gak flat saya karena baik lagi karena speaker diflatin semua ya gak keluar basi jadi kalau misalnya kalau kita bicara cancel itu adalah hati-hati cancel itu adalah menurut saya adalah boxnya dulu cancel boxnya ini kehilangan frekuensi padahal frekuensi itu kruasi apa krusial sekarang contoh misalnya kalau misalnya ini ya disini deglongnya segini minus 9 dB ini hornnya cancel ini hornnya cancel ini bikin cancel speakernya padahal secara speaker gak ada masalah gak ada masalah paham ini masalah cancel cancel itu kan orang melihat bahwa oh ini diwalik jadi metu suara ini oh ini gak cancel belum menurut saya barang siapa yang suka nginverse nginverse subwoofer itu suaranya jadi aneh saya aliran yang tidak pernah mau meng-inverse subwoofer suaranya memang nyambung tapi suaranya aneh soundnya pernah ngalamin gak dengerin di rumah coba anda bikin 180 derajat sama anda bikin 0 derajat anda dengerin lagu yang sama terhadap midhah ada yang aneh ada yang suara bassnya kok gini itu tapi nyambung naik telinga saya lumayan kerungu seberat gini ini out face beda sony erti ya masalah cancel jadi cancel ini bukan cancel istilahnya duduk cancel malik ini oh ganti cancel bukan itu adalah bedanya namanya polar reti sama face facile polar reti dibalik polar reti dibalik itu karena apa kalau ini ini 0 ini 180 nah itu yang tadi dibilang cancel sama koaliyong isoy cancel ini kan polar retinya dibalik nah kalau kamu naruh sini sama sini ini gak cancel loh ini sama ini cuma waktunya pada waktu ini sama ini gak bersamaan terus anda ngomong ini cancel enggak iya kan ini kan waktu kamu taruh sini tadi perumpamaanmu disini sama subwoofer disini ini waktunya keluarnya gak bersamaan jadi akibatnya anda berasa ini jalan sendiri jalan sendiri terus anda ngomong ini cancel bukan ini waktunya gak sama gitu jadi yoboh caranya nyambung itu yang seperti pak samsul itu bilang yaitu di delay pak tapi harus ada atas dan bawah pak tapi kalau sekarang atas aja sudah cancel gimana caranya pokoknya dibuang jadi bisa bisa harus ada satu lagi 15 in untuk nutupin 18 in tadi supaya gak cancel tapi akibatnya yang terjadi apa drivernya kamu yang 15 in kerjanya kerja keras ngerti Tom ngerti maksudnya ya jadi itu ditutupin frekuensi yang hilang itu ditutupin oleh driver berikutnya namanya overlapping itu tadi ada yang mau tanya mau tanya adanya cancel itu antara lossnya dari frekuensi yang lain itu kurang lebih berapa di BU maksudnya kan jeglong itu loh maksudnya dikatakan cancel oke 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 terus ya itu dulu aja oke itu dulu ya jangan pakai telinga ya pakai lat ukur ya pakai smart ya kalau pakai telinga susah soalnya 1db gak denger saya soalnya 2db gak denger ya misalnya ini di frekuensi biasanya kalau subwoofer tuh kalau cancel rata-rata di kurang lebih 65 70 ini biasanya ini kamu misalnya ini minus 4 misalnya pakai smart life ini ya ini jeglongnya 4db gini kamu plus 4 naik gak ini dia gak naik itu cancel the box apa maksudnya ya jadi definisi cancel tuh sudah boxnya sudah gak ini makanya sebetulnya gini loh ya kalau boleh ya ini ini kalau boleh yang disini semua saya gak menggimbau disini kan campur-campur ada yang pemakai ada yang apa ya sebetulnya kayak saya juga ngerti bikin box tapi saya kalau misalnya sama Kualiong gini sekalian aku gaik no sehingga ini bisa rendah ya gue 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 angin lah gue jadi aku udah mikir beneran dicoba nah nanti saya saya ke tempatnya Kualiong saya ukur wah ini bisa rendah ini wah ini bisa gini wah ini SPL gede saya tinggal fine tuning aja ngerti maksudnya ya ya ini saya disini membagikan hal yang seperti ini loh coba diukur ayo boxmu speakermu gini ambil boxing direct yang bener kaya ya apa sih nanti kita coba sama-sama ya saya ukur ini disini ya tadi saya ukur pakai ini CL lain ini apa yang terjadi anda supaya gak tahu oh iya iya CL lain ini buktinya kayak tau kita pakai hasil saya kemarin ngukur oke speakernya sama gak lebih kenceng loh ngerti denger kan gak lebih kenceng loh kita ukur sama-sama kan sementara ini kayak bapak itu yang pulang tadi menanyakan sesuatu yang tidak pernah di compare ini dengan ini dengan speaker yang sama dengan power yang sama anda-anda yang disini ini mulai apa kayak Kualiong ini beliau jadi gini loh wih karena gak enak ya sorry ini gak enak aku cocok yang bok ini karena dia sebenarnya anda sudah enak apa di resetin sebenarnya Kualiong udah meriset buat anda ya artinya sebuah bok itu dibuat itu duduk jarin ini ini yang paling enak gitu tapi sebuah bok dibuat itu sebetulnya menyesuaikan dari speakernya jadi jadi maka norek lihat awak mau kumpul muntah kok boke lapan belasin dobel pirok kualiong oh ini petang juta setengah ojek terus njawab lo triplek lo sak lembar mak telung hatus ya tapi ngeluh ngeluhnya apa waktu berpikir saya itu gini karena saya sebagai seorang apa ya pedagang SPL jadi sekiranya itu selalu berkeinginan untuk membantu daripada anda-anda apabila anda itu punya speaker SPL terus tiba-tiba ngomong ngomong aku lihat kotak gambar di takai itu lihat dikutu hati cari ini tripleknya murah karena ngeraji db gak poporek ngomong 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 aku aku lupa yang bisa tahu speaker 18 tbx ribu kotak yang apa yang ambil speaker cocok nah cocok itu artinya kan dirungok no ikut iya anak tenagone tapi cocok bagi saya ya bagi anda itu cocok tapi paling tidak gitu gak terlalu aduh karena speaker yang saya jual ini ya SPL ini kan tipenya banyak dan saya tidak bilang gitu bahwa bok ini yang terbagus tidak bok ini yang terbagus juga tidak yang paling penting itu yang cocok cocok dengan speaker yang sulit itu mencocokkan speaker komponennya ya dengan bok ini bukan jari ini ini sembarang speaker dati enggak ini sembarang speaker datinya juga enggak jadi sulitnya itu disitu maka saya sebisanya itu sebetulnya ingin membantu dan tidak beli ketika ada teman-teman yang bilang pak aku itu sudah punya lho pak tiba ini speaker kira-kira selalu saya juga berpikir untuk ya apa ya apa awak sudah memberikan keuntungan kepada saya dan sebaliknya kan saya sendiri juga harus berpikir bahwa aku juga ingin memberikan keuntungan kepada kalian gitu dengan gambar iki untuk gambar itu bisa diaplikasikan dibuatkan satu box dengan ukuran lebar sekian tingginya sekian panjang sekian angin-angin ke dalam itu berapa lubang botnya gitu jadi karena saya sendiri juga bukan seseorang yang terlalu apa ya teoritis ya jadi lebih banyak itu aku tak coba tak geraji seperti masih duduk bukan saya sedih geraji tapi selalu saya memberikan gambaran dulu coba sih aku gak eno bawa model kayak ini tak gambar dulu ukurannya sama ini gitu biasanya saya pahami dulu apa adanya ya komponen speaker di SPL itu anggap saja kalau untuk subwoofer kan banyak bisa lebih dari 10 tipe dan harus dipahami dulu dari masing-masing tipe itu punya warna suara yang tidak sama kalau pada dasarnya ketiga speaker itu tidak tidak ada kotak jari ini mau kayak ini artinya akan gudulan lah bahasa jawon itu itu aja sudah bisa dirasakan dicoba secara langsung pakai mixer dan power dibunyikan tahu oh speaker ini empu oh speaker ini atas kalau speakernya sudah dasarnya itu empu jangan sekali-sekali bikin bok itu ukurannya gede apa yang memburu pasti suaranya basi begitu jadi ketika anda tahu bahwa speaker itu wah ini basi empu kembut nemen padahal suara itu yang bagus yang gimana kembut nemen ya enak keharmonis kan seperti itu ya jadi itu mesti di-tuning di-tuning dari apanya ya dari itu volume ruangannya kebelakangnya berapa terus lubang pot ini ini berkaitan dengan nada rendah di sini gitu jadi biasa ini loh ya wongi speaker SPL itu biasanya kalau tanya mesti saya jawab saya arahkan jadi bukan dengan patoan bahwa speaker sub over itu kalau double dua 18 itu ukurannya berapa liter pak waduh ngomong liter literan aku tambah ngelure endasku ojuk enggak padakan liter ya jadi ngomong literan ukurannya antara petang sampai 500 tahu enggak kalau 400 itu berapa 500 itu berapa paling gampang 500 itu adalah setengah kubik ya jadi 500 itu pada setengah kubik tahu kan ukuran kubik 100 meter panjang lebar tinggi ketemu liter kurang lebih seperti itu jadi kotakmu gede 100 meter itu berarti 1000 liter itu gampang ini satu meter setengah meter itu berarti 500 liter tapi enggak padahal ini karena itu tadi kembali lagi bahwa selalu berkaitan dengan komponen speaker yang akan dipasang harus difahami dulu masing-masing speaker itu punya warna suara yang tidak sama kalau saya hanya bisa mendengar tidak bisa menggunakan alat gitu ya kalau Pak Michael ya karena belajarnya disitu jadi sangat bisa menggunakan alat tapi yang unu gitu jadi semua ini bisa berkolaborasi ya seperti kalau yang itu tidak kursi ini kira-kira 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 seneng kan apa kan kembang di atas kembang bukti ini speaker bodoh ini kira-kira ukuran kotak tidak bodoh suaranya jadi tidak sama saya membawa gambar itu disini seperti ini 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 adalah sub 218N kenapa N N itu singkatan re artinya new new itu anyar model anyar ya seperti ini referensinya untuk speaker SPL tipe apa disini sudah ada beberapa referensi untuk tipe-tipe speaker SPL yang boleh dipasang disini suaranya toleran kalau ngomong wena itu seneng kan memang DDW buktinya disini Pak Michael seneng jika kira-kira kira-kira seneng kira-kira 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 lebih ini tapi sampai ke disini semua teman-teman yang ada kurang lebih 30 orang ini juga tidak sependapat pasti juga ada yang seneng itu karena sesuai dengan kebutuhan ini selama itu bisa ditoleransi dan anak-anak sebagai pekerja seni audio dan disitu senyewa ngomong enak salon ya enak sudah gitu aja jadi tidak engkel-engkelan lebih bagus yang mana ya semua boleh dipilih saya kasih gambar ini artinya bahwa disini adalah gambar box speaker yang sekarang ini lagi kita coba disini lihat kepingin di foto gambar ini boleh katanya di jaluk soalnya message kb pada jaluk kb pada moto boleh ukurannya ada semua ukuran itu jelas dan speaker apa yang dipasang disini untuk tipe-tipe SPL ada saya cadah disini yang ukuran secara keseluruhan maupun ukuran volume dalamnya jadi kalau dari pandangan samping antara ini dan satu lagi ini dari tampilan dari depan ukuran lebar panjang tingginya sama hanya kalau dilihat dari samping ada speaker yang seperti ini maju hanya muntur 5 cm terhadap bibir ini dan ada yang lebih mundur ke belakang jadi dua itu berbeda dari volume volume ruangan yang ada di dalam speaker itu kenapa seperti ini ya pastinya tune itu apa ya menyesuaikan dengan keinginan sebetulnya keinginan saya yang nantinya ketika sudah diaplikasikan dipasang speaker dicoba ngomong iya speaker ini nanggungnya kotak ini enak jadi seperti tadi Pak Michael bilang gitu ya leh ngomong semua speaker itu ya ke Dine Podo ada merek A merek B merek C dan lain-lain leh seumpam mengatakan speaker ini PS100 saya pasin di kotak ini Pak Michael merasa senang ya aku senang kalau yang belum tentu loh speaker ini saya lepas ganti di belain Pak Michael ngomong aku ya senang gitu belum tentu jadi leh iso gitu ya ocak kotak ini leh umpam anda kepingin nyonto ya gak apa pungguk futun ngawih persis dengan speaker lain cik mumbuan gitu saya tidak bilang bahwa kudunya kalau speaker ini tidak cocok enggak ya ada beberapa speaker itu yang ketika masuk di sini itu ya jadi enak secara global bahwa desain ini ya hampir lah hampir banyak speaker rate yang bisa dapat resonansinya bagus di box ini kayaknya begitu lanjut lagi Pak Michael jadi apa namanya kenapa kau bisa keluarnya begini ini keluar begini kenapa keluar begini lho kayu itu kan kula aneh dewe-dewe atau silak dewe-dewe iya kan ya nah itu yang menjadikan dia cenderung apa kayunya juga gitu loh makanya speaker bule kan enggak pernah dibilangin speknya ini kayu ini berspeilwood krusia ukurannya piroplai piroplai kan enggak pernah dijelasin tripleknya pakai lem berapa liter kan enggak pernah dijelasin betul kan dia tuh ya mereka riset kenapa mereka mahal gitu loh kenapa mereka misalnya box-up buffer double 18 bule harganya 1 40 juta 60 juta dasing 100 juta kenapa ya mereka itu pada waktu bikin dipasang speaker kan mereka ada target frekuensinya misalnya mau targetnya seperti ini misalnya terus mereka kulan triplek lio jebret metunya kayak gini gua triplek loh betul kan yang jadi mahal kan itu risetnya gitu loh maksudnya jadi mahal kan risetnya gimana caranya bikin speaker ini untuk seluruh dunia sama suaranya nah kan itu perlu pengorbanan buang buang tripleknya buang nah kayak anda-anda ini kan enggak tuku triplek kan tonggol murah jarak saki lulu yang murah meneh jarak rongki lulu yang meneh wah itu kusing murah dipasang jebret kok gini suaranya ya loh betul kan ngalamin tukang pok ya lah tapi kita enggak bisa maksa anda untuk bawa ayo beli 4 juta setengah larang pasti triplek piro terunggat sewa piro cte piro nte piro iki piro iki piro enggak ketemu karena apa bahan tripleknya beda ini enggak mau dicoba mbeko ini bukan jualan aku enggak tuku sabu free kualiong ini wabodera umum karena tripleknya bagus banget menurut saya selama saya nyeting sound system punya kualiong SPL suara belakangnya kecil terus kalau no berk-berk-berk-berk diketong kan berk-berk-berk-berk nah nah ya kan semua bisa bikin bok dikeukuran dikeraji di apa jebret bisa enggak dari tadi nyetel enggak ada berk-berk dari tadi sabu free dipukul maju mundur loh pernah kan ngalamin kan ya pikirnya bisa maju sendiri ada mundur di akhirnya apa strapnya pikir payu akhirnya logikanya kan disitu ya tau strapnya pikir laku setelah itu buat megangi su pikir enggak asli ini ya karena bikin boknya sudah salah akhirnya itu jadi laku pernah ngeliat orang boleh naruk su pikir di strap gak pernah ya jadi tau ya kurang lebihnya ya sekarang 12 in ya 12 in nya ini 12 in 26 disini pointer kalau 12 in ada kayak begini mentah aja udah bisa 200 sekarang kalau masuk saya sekarang masukin bok ini kalau dimasukin bok kan low misalnya di cut janggut misalnya 100 ya ini sih oke menurut saya ini kan 100 ini kurang lebih lah ini kalau misalnya di cut 100 gitu jok lagi ya kan di cut 100 ini masih bisa ini ini karena kan bokeh subwoofer ini kan jauh gede volumennya kan ya ini di cut 100 bisa ini saya masang 12 26 ini di bawah ada saya bikin subwoofer 2 12 saya suruh bikin boknya saya bikin subwoofer bisa gak ada masalah nah ini ini kalau misalnya mau buat ini kita coba bandingin dengan ini ini 12 nw100 voice call nya juga 4 ini langsung masuk bok aja ya gak usah lihat itu ya kurang lebihnya supaya sama ya besketo are larang loh larang larang saya gak ngapa-ngapain saya cuma ganti nge-mute sekarang mau bahas berapa 18-in langsung ya 15-in kan kurang lebih tau lah ya sekarang saya bahas 18-in 18 G 400 D ini tanpa crossover point nge-mute ini free air nya crossover oke sekarang crossover point oke saya ingin masuk bok selamat menikmati selamat menikmati yang ungu ini free air yang hijau masuk dalam bok bedanya di ekornya ini ya menjawab pertanyaan ini bapak ya ya kan ini beda nah ini kalau boknya lebih tinggi lagi bisa lebih rendah lagi tapi akhirnya atasnya ditambah hilang paham maksudnya paham gak maksudnya jadi kalau misalnya boknya ini lebih ke belakang dia pasti bisa lebih rendah tapi apa atasnya juga kekikis frekuensi atasnya kekikis jadi kalau misalnya anda mau bikin bok misalnya oh aku mau bikin bok bahasnya mau ngebut dodo misalnya kan ya ya mbur ini jok dodo kalau saya seleranya oh aku seneng subwoofer sampai rendah dia no pansi no rendah nah ini ngangil tukang boknya ngelunda saya ngelayani aku aku jangan lusi ngonok dodo tapi ngonok rendah kalau yang si 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 tak boleh no speaker kusing ini ambik boknya kusing ini tak cok cok sampai aku akhirnya begitu sekarang b**** 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 Nih, kalau masuk box sudah saya EQ Saya buang satu-satu ini Sekarang saya buang yang pakai box, pakai cut off ya Ini pakai cut off Nih Dah Ini SPL Ini sama sini itu 3db loh Makanya saya yang bikin di Facebook Harus pinter lagi bikin box speaker Ini speaker harganya 4 juta lebih 2 juta lebih Untuk luruh bos, SPL ini banteran SPL bos Sekarang kita ukur ini aja ya Subwoofernya ini disini Ini subwoofernya ini gini ya Oh gak isu Musisi ini kan beda Kan at least jarak epodo Yang penting kan jarak epodo Kan yang aku senggepcer Ini saya bikin sama-sama 0db ya Saya bikin sama-sama 0db Tadi kan tak fur minus 2 Sama, cutnya sama Cuman Oh gainnya sama Ini saya gak merubah Cuman merubah Megasar aja ya Ini liatnya Dia keliatannya lebih kenceng Tapi di beberapa frekuensi Bukan semua Yang ini Lebih kenceng disini Di rendahnya Nah saya seneng yang rendahnya Nih yang kuning ini kan yang direct Yang biru kan CLA Ini kalau di bas atas Begini saya Kenapa? Ini gak bisa bersih Kalau denger suara Ini kan di frekuensi ini Sekitar 100 Apa namanya 100 Hz lah ya 98, 100 Hz Saya gak terlalu seneng Karena apa? Karena kalau misalnya Anda pakai Mixer analog Yang low cutnya itu 100 Hz Ya Ini kalau dibuat vokal Bedak-bedak Bedak-bedak Kalau yang ini Lebih bersih Karena dia Bergeser di Nih Loh 88 Ya Jadi jangan dibilang Oh ini lebih kecil suaranya Enggak Ini waduh Ini telung Db Iya kan ya Ini 3 db Sama Yang ini gak ada Ini Dia sudah roll off Di berapa ini Ini Berapa ini Loh 61 61 roll off Ya apa Ini mau di boosting Ya siapai komponennya Amblas Berani boosting ini Gak apa-apa sih Terusin aja Saya seneng Laku saya Saya gak berani Kalau saya pribadi Saya gak berani Kalau ini Anda turunin Misalnya cutnya Saya balik lagi ke si Allah Cutnya saya turunin Nanti ketemunya ini Anda kan gak mau atos ini Karena kata saya ini Oke Misalnya saya tukang settingnya ini Aku gak agak lemah atos Ini kan cutnya sama 90 Saya gak mau atos nih Saya gak mau atos nih Saya geser cutnya Ini kan 90 Saya geser Masukin 80 Loh Nih Saya capture lagi Loh Saya geser crossover pointnya Jadi 80 Dari 90 Kencangan mana sama direct Kencangan direct Ngerti maksudnya ya Aku kan mau Saya kan gak mau ada Apa namanya Atos Misalnya ya kan ya Saya gak mau ada atos Nanti kan disini kan saya nyalain ya Sebentar Nih Ini kan bahasnya atos Kawena atos Aku mumpuk Mau Bisa nyerupai ini Yaudah saya turunin Langsung dia turun Seret Kencangan yang Ini ya Apa maksudnya ya Nah sekarang kalau orang Ngecutnya beda Boxnya beda Ininya beda Terus ngomong Oh batran aku Kan gak bisa Seperti kalau yang tadi Disemek Ayo KB dari 1 sampai 10 Harus 80 KB KT Yaudah kan gak Oh Yaudah jenengnya Ditu pertandingan Yaudah kan Yaudah kan Betul kan ya Ini harus 80 KB semua Kutnya ya 10 ini harus di cut 500 semua Gak boleh berubah Ngeqnya harus ini semua Ya gak mau Betul kan Terus anda disini Anda pulang bahwa Wih CLA ini kaya Wih Digayakan nafal Weten Wena Weten Malah itu Paling sampai rumah Jebret Wah Wik Ini orang yang salah Ganti pok KCLA Jebret Wih Aku mau tanya Soal fase Jadi Pertama sih Mau tanya Sifatnya fase itu Gimana Soalnya kan Aku pendatang baru Nek smart life Tadi Sementara Saya tidak pelajari Ini cuma range frekuensi Terus Yang mau tanya Pengaruhnya Setting fase Sampai speaker itu Gimana Soalnya Pertama dulu Aku pernah Teko itu Macam mancal speaker Tengok mancal speaker Setelah acara selesai Ternyata Ini jebol Cici Jebol Cici Itu tak Tengok Ada kru ini Ini kok bisa jebol Ini Ternyata Pas waktu Cek pas Kanan sama kiri Itu beda Nah itu Seberapa pengaruhnya Ada yang Yang kanan Misal yang kanan Masih merah Yang kiri Hijau Kan gitu Soalnya saya gak ikut Waktu setting pertama Akhirnya Salah-salah itu jebol Nah Setelah Kejadian itu Sepemahaman saya Katanya orang-orang itu Harus sama semua Misal Merah Merah semua Terus Sampai sekarang Yang saya bingungkan juga Misal Cek pas itu Di Monitor Misal Nah itu Cek pasnya gimana Soalnya kan Ada yang merah Ada yang hijau Nah itu disamakan semua Apa Ikut flightnya Speaker Ini di luar Pembahasan Satu jawabnya Di luar Pembahasan Tapi saya jawab Satu aja Anda jangan Ngurusin Yaitulah Kalau anda Ngerental Dalam arti Skabel Speakernya ini Pakai Gantian Kadang-kadang Pakai speaker ini Kadang-kadang Pakai speaker ini Kadang-kadang Pakai speaker ini Yaitu yang terjadi Makanya harus di Pass checker Harus di Polarity checker Supaya Ini semua Misalnya Mau Sudah kita kurang lebih tahu Drivernya ini Sama drivernya ini Sama Polaritynya Midnya ini Sama midnya ini Polaritynya sama Begitu Sebaliknya Speaker ini sama ini Polaritynya sama Makanya Butuhnya check pass Intinya kan begitu Cuman Sekarang Sebagaimana Misalnya Juj Kamu harus Lihat Pass Di sini Kalau Passnya sama Yang gak ngurus Aku hijau atau merah Jawabannya Begitu Saya gak ngurus Mau hijau Mau merah Mau kuning Mau abu-abu Yang penting Di sini Passnya Kurang lebih sama Itu Jadi gak usah Dibahas Terus Sama yang tadi Kalau misal beda Itu Pengaruh gak Maksudnya Ada bahaya Ke speaker Oh iyalah Ini satu Satu hijau satu merah Yang balik ke tadi Ini saling mematikan Bukan saling Nampak kenceng Ini saling mengenselkan Satu merah satu hijau Itu berarti apa Mungkin Spiconnya gak pake Spicon Spiconnya pake serabut Terus kemudian Itu pun juga bisa terjadi Di Canon Canonnya Nyodernya Apa namanya Nomor dua Mba nomor tiga Ini kuali Mas Yoki bener Canonmu kuali Langsung kuali Fasan ya Iya kan Jadi itu Itu kan Masalah teknis Yang pertanyaanmu Sebetulnya Masalah fase ini Fasenya sama Kurang lebih Modali Berarti antara fase ini Sama ini Kurang lebih sama Ya seperti ini Enggak ada saling mengenselkan Kalau ini saya balik satu Langsung sini Kalau dinyalakan dua-dua Langsung saling menghilangkan Karena nanti Keluarnya bukan begini Keluarnya begini Kebalik Iya kan Ini ku Keluarnya udah begini semua Sama Udah gak usah diurus Ayo boleh tanya Ayo tanya Tadi kan Waktu ngukur Sobiker Itu kan Gak pake bok Terus waktu masuk bok Itu kan Responnya berbeda Nah yang sering kejadian Itu kan Kita ngukur Waktu di lapangan Kan sudah pasti di dalam bok Nah itu penentuan Crossover pointnya Itu Harus ngukur Dari speaker Waktu belum di dalam bok Atau sudah di dalam bok Ini pertanyaan Good question Itu kesimpulannya Itu Itu good question Itu kesimpulannya Itu sebetulnya Kalau kita mau bicara aman Speaker anda aman Kan pertanyaan Anda kan gini Kesimpulannya Saya punya speaker Yang udah di dalam bok Gimana caranya pulang Banter ke jebol Itu kan Goalsnya kan ya Oke Makanya kan saya balik Pertanyaan lagi Ke pertanyaan Bahwa apa Sekarang disini Kalau ngerental Pasti bawa Eh kan kurang Betul kan ya Iya anda setuju semua Berarti Pertanyaan anda ini Gak bisa dijawab Sebetulnya Karena apa Karena menurut saya Ini Apa namanya Ini kan Bukan suruh beli Nambah atau gimana Karena kan begini Sebetulnya Seperti tadi Bapak yang baju putih Pulang disini Nanya Loh saya punya speaker 10 in Mau saya Mau saya cut Di Kan menurut Speke pabrik 80 hertz Bawanya Saya cut 100 Gimana kan Gak apa-apa Toh gak jebol Kan tadi saya jawab Loh seratusnya itu Di berapa Dibi Betul kan ya Bukan seratusnya di Kasaran yang gini Anda punya mobil Saya mau jalan seratus Di gigi berapa Persneleng ini gigi berapa Gigi satu Yang merotol montormu Gigi dua Yang merotol montormu Betul kan ya Di gigi mana Gigi tinggi Misalnya gigi lima Kan gak ada masalah Gearboxnya Mau pesinnya gak ada masalah Karena gearboxnya Betul kan kan Mesinnya jadi enteng Kena gigi Nah Pertanyaan Anda itu Sekarang Kenapa saya gak bisa jawab Kenapa Karena Kalau Anda Kalau Anda pakai Cut patokan Di dalam box Bawanya sedikit Anda harus cepat-cepat pegang Limiter Kenapa Supaya sebetulnya Namanya limiter Kan sebetulnya Mau ini Target DB nya sekian Ada limit sekian Ya harus gak naik Tapi kalau Anda Bawa Sonya lebih Terus Anda cut rendah Mainnya SPLnya rendah Kisela ini Spikri karena banyak kan Waduh Ini ruangannya Segini Misalnya spikri pakai Liner Empat kiri empat kanan Pasti amper Anda kan masih kecilin kan Pasti gak jebol Itu jawabannya Mas Jadi kalau mau cut Crossover yang mana Sebetulnya Ya gak masalah Pakai cut crossover Yang box Misalnya kayak 10 in ini Saya mau cut 10 in ini Single Saya cut rata-rata 300 250 300 Ya pasti kurang lebih Disini nge-cute ya 250 300 Gak apa-apa Tapi Limiter Jadi 15 Terus Anda Ngelihat Dengerin Pada waktu Anda Ngelihat Anda ngedengerin Jadi Jadi semacam Jadi semacam Jaran pemikirannya Seperti Anda Jenset Jenset ini kan Koefisiennya adalah Kalau mesin Jenset Sungguhan Itu kan Sekitar 20-30% Betul ya Sorry 80-70-80% Dari Kapasitasnya Kalau ini Jenset Asli Duduk Duduk Tukur Rombengan Montor Penter Jenset Ngerti maksudnya Kan ini Duduk Duduk Odong-odong Ini ngomong Jenset Tenanan Ini karena apa Karena dipengaruhi Dengan berapa RPM Berapa Apa Karena kalau Jenset Sungguhan RPM-nya kan Rendah Betul kan Kalau mobil Kan RPM-nya Tinggi Kenapa Jenset Sungguhan Harganya Mahal Karena Metalnya Bahan Bakunya Mesinnya Beda Sama Mobil Karena kan Mobil Pakai Mobil kan Gak Mungkin Kasar Ngomong Anda Pernah Lihat Formula Motor Formula Motor 3000 Cc Bisa Jalan 300 Loh Iya Mesinnya Tinggu Tinggu Balapan 300 300 300 Jajal Jalan Raya Melakukan Seket Terus Gak Bisa Karena Apa Karena Mobil ini Bukan Didesain Untuk Buat Di Jalan Raya Akhirnya Mobil Raffi Amat Kobong Karena Seperti itu Karena Beda Metalnya Beda Kompetisinya Nah Balik lagi Ke jenset Ini ya 70-80% Akhirnya Anda pada Waktu Jalan 70-80% Dengan RPM Jenset Mungkin Jebol Tapi Kalau Yang Ngodong-ngodong Tadi Anda Ngitungnya 50% Kenapa? Karena Kalau Dibikin 70% Mesinnya Koklo Opo Turun Mesin Dan sebagainya Sama Sama Dengan Speaker Speaker Itu Kalau Kita Mau Dipaksain Dengan Cut Sekian Dengan HSBL Sekian Ya Iya Akhirnya Datang Maestro Beli Iya Kan Dengan Dengan Kapasitas Maksimal Gak Apa-apa Tapi Apa Spikirnya Gak Umur Panjang Ngerti Maksudnya Ya Ada Menambah Kualiong Ya Tentang Alat Ukur Ya Memang Jangan Zaman Ini Tambah Su Ini Tambah Maju Jadi Semakin Banyak Juga Orang-orang Itu Yang Lebih Terbantu Dengan Adanya Alat-alat Contohnya Seperti Smart Life Ya Paling Tidak Seperti Tadi Yang Sudah Didemokan Ya Bahwa Masing-masing Speaker Itu Punya Range Frekuensi Yang Berbeda-beda Dan Kembali Lagi Ke Alat Ukur Program Smart Life Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Bagus Dan Sangat Membantu Daripada Anda-anda Semua Di dunia Sound Sistem Ini Tapi Ini Cuman Saya Sendiri Mungkin Ya Tapi Juga Mungkin Mewakil Daripada Teman-teman Semua Gitu Bahwa Kita Itu Diberikan Oleh Tuhan Itu Sesuatu Anugrah Itu Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Panca Indra Kita Mata Ya Telinga Itu Salah Satunya Dan Di dunia Sound Sistem Ini Justru Menomor Satukan Adalah Telinga Mata Untuk Untuk Membantu Daripada Kita Untuk Bisa Melihat Ketika Ada Sebuah Tayangan Visual Seperti Ini Tapi Harus Nomor Satu Dikedepankan Itu Adalah Telinga Jadi Telinga Jadi Bekerja Pada Frekuensi Dari Dari Berapa Sampai Berapa Pergunakan Satu Alat Analog Yang Sangat Luar Biasa Itu Adalah Equalizer Pergunakan Sebuah Alat Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Adalah Equalizer Analog Dari Situ Anda Boleh Koneksikan Sejauh Langsung Sumber Suara Yang Anda Punya Entah Itu Dari HP Yang Ada Pink Noise Atau Lagu Atau Musik Instrument Yang Anda Itu Faham Dan Sangat Familiar Kenal Dengan Itu Lek Aku Itu Punyanya Itu Adalah Drum Loop Drum Loop Itu Artinya Suara Ketukan Drum Yang Diulang Ulang Cuman Tak Duk 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 Ada suara Ini Simbal Ada suara Hai Hat Ada suaranya Snare Ada suaranya Bass drum Dan ini Juga Sebuah pemberian Dari teman kita Sahabat kita Yang sudah Almarhum Jadi aku Lebih Cabas Jadi mohon Maaf Tapi Ngomong Tapi Jadi Sampai hari ini Ketika SPL Itu Lagi Ikut Pameran Demo Di mana-mana Selalu Yang saya Pakai Itu Adalah Ya ini Drum Loop Ini Untuk Dasari Suara Jadi di sini Sebetulnya Sudah sangat Mewakili Bahwa drum Itu Mewakili Dari mulai Nada tinggi Nada tengah Dan nada rendah Meskipun terbatas Kick drum Itu kan terbatas Nada rendahnya Terbatas Paling piranya Kick drum Isa Piro Respond Kick drum Kick drum Bisa 40 Isa Betang 50 Bisa Dan juga Kalau rendah sekali Ya mungkin Dari bass Gitar Tapi paling tidak Dari sini Sudah Artinya Sudah Sangat Mewakili Untuk kita Itu Bisa Tahu Bahwa Sebuah Speaker Speaker Besar Atau Dari 18 Atau Lebih Kecil 15 Atau Lebih Kecil Lagi Dan sampai Compression Driver Itu Merespon Di Frekuensi Dimana Saja Jadi Caranya Seperti Saya bilang Yang Anda Punya Lagu Yang Cukup Mewakili Kalau Pakai Pink Noise Ya Monggo Meskipun Katakan Dari HP itu HP itu Seperti Player Sesama HPnya Mungkin Samsung BLG Atau Iphone Dan lain-lain Ini juga Suaranya Tidak Sama Tapi Punya Kemiripan Dari Situ Nanti Secara Gampang Ini Pergunakan Equalizer Analog Itu Untuk Anda Bisa Tahu Bahwa Speaker Ini Sebetulnya Dia Merespon Dari Berapa Sampai Berapa Satu Persatu Ketika Equalizer Itu Diposisikan Di Tengah Ya Meskipun Kata-kata Flat Itu Tidak Semua Equalizer Itu Suaranya Sama Ketika Di Tengah Tengah Karena Berkaitan Dengan Apa Dengan Semiconductor Yang Ada Di Dalam Kapasitor IC Dan Tapi Menurut Saya Hampir Bisa Kurang Lebih Jadi Ketika Sebuah Twitter Anda Bunyikan Dengan Lagu Atau Dengan Pink Noise Nanti Anda Akan Rasakan Ketika Equalizer Itu Anda Naikkan Dimana Dia Merespon Dan Dimana Dia Tidak Terasa Sekali Responnya Atau Responnya Tidak Terlalu Terasa Atau Sudah Tidak Terasa Sekali Dari Situ Anda Juga Bisa Bikin Note Caratan Kaya Umpama Twitter Ketika Kita Bunyikan Dengan Tadi Dengan Drum Loop Atau Pink Noise Jadi Bertahap Ketika Dinaikkan Atau Diturunkan Ketika Dinaikkan Diturunkan Naikkan Turunkan Ada Disitu Nanti Anda Bisa Meskipun Tidak Tidak Tepat Tapi Paling Tidak Disitulah Kira-kiranya Oh Twitter Ini Dia bekerja Bisa Sampai 1,5 kilo Atau 1,2 kilo Kan Seperti tadi Sudah Dicobakan ya Bahwa Sebuah Twitter Yang kecil Artinya Turutnya Kecil Lubang Suaranya Itu Terutnya Kecil Dan Yang Besar Dengan Diameter Koil Besar Itu Tidak Sama Suaranya Semakin Besar Semakin Lebih Banyak Frekuensi Yang Kebawahnya Jadi Middle Itu Rodok Kandelan Dari Situ Saja Bisa Dibikin Satu Catatan Bahwa Aku Tak Tuku Sepi Keriki Tapi Repot Seperti Tadi Ada Salah Satu Bapaknya Tadi Yang Sudah Pulang Kalau Terlalu Lihat Teks Bahwa Saya Beli Speaker Harus Lihat Disini Speknya Grafiknya Seperti Apa Tidak Semua Speaker Dilengkapi Dengan Itu Ada Kalanya Dibikinkan Oleh Pabrik Itu Cuma Ngobi Jadi Tidak Real Tidak Realistis Jadi Pakai Itu Aja Mungkin Sedikit Juga Akan Membantu Mewakili Kalau Pakai LMS Itu Malah Lebih Enak Karena Dia Bertahan Artinya Smooth Bertahap Ketika Dinaikkan Turunkan LMS Itu Malah Lebih Terasa Sekali Detailnya Oh Senang Kalau Sudah Tidak Croso Berarti Dia Sudah Tidak Bisa Merespon Di Frekuensi Itu Jadi Ambil Satu Keputusan Ketika Membuat Satu Crossover Point Ya Titik Dimana Kita Itu Harus Apa Memotong Dimana Karena Di LMS Itu Juga Ada Beberapa Pilihan Anda Bisa Pakai Language Relay Itu Pun LR itu LRP 12 atau 6 Sampai 48 Itu Berbeda Artinya Kalau Mungkin Dilihat Dari Sini Kemiring Berbeda Beda Boleh Pakai Language Relay Boleh Pakai Basel Boleh Pakai Butter Word Jadi Tidak Ada Harus Pakai Language Relay 24 Atau Lain Tapi Yang Paling Penting Ketika Kita Membuat Satu Titik Point Untuk Crossover Nya Harus Perhatikan Seperti Umpam Katakan Lebih Diutamakan Mana Twitter Atau Middle Sebetulnya Middle Dulu Itu Anda Tarik Ke Frekuensi Tertingginya Dia Berapa Kalau tertingginya Dia bisa sampai Dua kilo Ya berarti Anggap saja Kita Perpotongan untuk Twitternya Harus mau Diturunkan Di Sekitaran itu Dengan resiko Bahwa Twitter Juga Akhirnya Agak sedikit Lebih kasar Karena Ngetok No Mid Hike Seperti Itu Tapi Kalau Middlenya Dia bisa Naik Di Tiga Setengah Kilo Ya Jangan Midnya Itu Dipotong Pada Posisi Dua Kilo Karena Akan Menjadikan Si Twitter Ini harus Mau turun Di Dua Kilo Kan Begitu Ya Lapan In Itu Mau Diturunkan Sampai Sebegitu Rendahnya Kecuali Memang Didesain Dengan Desain Tertentu Seperti Speaker Car Audio Itu Kan Sebetulnya Respon Itu Disebabkan Karena Beberapa Hal Dalam Sebuah Speaker Itu Komplit Sekali Speaker Itu Jangan Dilihat Cuman Masalah Kertas Sepul Dan Lain Lain Tapi Disitu Ada Yang Namanya Spider Sinisar Carin Obat Nyamuk Obat Nyamuk Carin Ada Gampang Ada Obat Nyamuk Terus Kedua Adalah Surround Surround Itu Adalah Yang Disini Jadi Fungsinya Bukan Untuk Ngandoli Memang Betul Ini Untuk Ngandoli Kalau Tidak Ada Ininya Kan Semikirlah Munting Munting Jadi Itu Buat Ngandoli Supaya Dia Betul Center Naik Turun Terus Juga Kelenturan Daripada Surround Ini Juga Kelenturan Daripada Damper Bawahnya Itu Obat Nyamuk Itu Juga Akan Sangat Mempengaruhi Untuk Sebuah Keinginan Frekuensi Yang Terbawa Sendiripun 20 20Hz Itu Kaya Kaya Gak Dirasat Kalau Tidak Percaya Sampain Coba Pakai Audio Generator Yang Cross Sampai Awak Geder Itu Pasti Di Atasnya Telung Pulo Limoh Mulai Telung Pulo Petang Pulo Rasanya Gak Enak Tambah Dukur Seperti Itu Jadi Yang Dibawah Gak Percaya Duk Generator Ketika Sudah Turun Sampai Di Bawah 40 Apalagi 32 Ini Ngedak Tapi Gak Ros Sini Jadi Gak Enak Itulah Itulah Kadang Orang Orang Itu Sampai Kepingin Keluar Subsonic Subsonic Pada Di Frekuensi Yang Terlalu Bawah Itu Kak Kroso Kak Kroso Dan Itu Sayang Ketika Ketika Speaker Speaker Gerak Lamp Beda Dengan Yang Tambah Gini Begitu Men Seperti Ini Dikenjot Gitu Ya Pada Kenal Pot Tipai Lepas Digas Baru Kenceng Baru Seperti Itu Kalau Terlalu Bawah Malah Subikir Gampang Rontok Gampang Brodol Subikir Itu Ya Maka Menurut Saya Perhatikan Ketika Menentukan Satu Titik Roso Point High pass Dimana Ya Duduk Ngomong Masalah Dolek Aman Dolek Ros Karena Ketika Terlalu Bawah Ya Bercuma Gak Dirasak Dan Menurut Saya Juga Terlalu Rendah Power Barang Kudu Kerjanya Ngoyo Pasti Ya Gitu Ya Yang Gak Rekno Tengok Tengok Power Itu Adalah Frekuensi Yang Terlalu Bawah Sendiri Yang Kadang Tidak Bisa Kita Rasakan Dan Ya Siku Bahas Aku Karena Saya Sendiri Itu Orang Gak Endos Gak Ngerti Teknologi Hanya Ison Aku Ngeru Ngeru Telinganya Itu Masih Normal Jadi Ketika Di Lapangan Ini Ayo Cak Amir Aku Yang Nyetel Seperti Biasanya Itu Pakai Dram Lump Ya Gitu Kurang Kurang Lebih Istimewa Sekali Enggak Tapi Alhamdulillah Artinya Gak Sampai Gagal Gagal Ketika Di Acara Paguyupan Dimana-mana Itu SPL Melok Ada Saja Orang Yang Merasa SPL Dirmu Enak Adem Seperti Itu Ya Karena Saya Sendiri Pada Dasarnya Itu Itu Acara Balapan Gak Ditu Banter Banter Saja Bantar Ya Sedangkan Gak Kalem Neman Tapi Gak Bater Neman Yang Paling Penting Enak Diri Pesan Saya Gitu Jangan Merasa Kayak Aku Gak Gak Isau Smart Lamp Kan Berarti Aku Gagal Gak Isau Nyetel Salon Dengan Enak Tidak Tetap Ada Caranya Ya Seperti Tadi Manfaatkan Satu Bahwa Anda Punya Telinga Yang Sangat Bagus Seperti Itu Dan Manfaatkan Perangkat Yang Ada Zaman Bian Analog Sekarang Masih Digital Tetap Analog Masih Dibutuhkan Menurut Saya Yaitu Salah Satunya Jadi Terima Kasih Mungkin Diperlanjut Pak Michael Supaya Tidak Terlalu Malam Oke Sekarang Dipegang Sang Terus Ini Bokeh Dikedeni Wah Asik Goyong Ya Dbdl Dbdl Dabak Masih Dabak Jensetnya Pakai 200 Kak Jensetnya Lost Lost PLN Jadi Ukur Depan Sama Belakang Cuman Beda Bawanya Ya Bawanya Lebih keluar Ya Tadi Bisa 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 Jadi Menta Lumayan Menta Menta Lumayan Ayo Tanya Gak Ini kan Tadi Sub 15 Saya Di rumah Ada Memang Sub Cuma Empat Complainnya Kurang Kalau Ini Mungkin Nanti Di Manajemennya Mau Jadikan Sub Cuma Pertanyaannya Kalau Sub Pakai 15 Ini Bisa Horek Gak Misalnya Konek Jale Horek Horek Gampang Kho Singake Ojo Spiker CG Bok Pak So Itu Jawabannya Jadi Banyak Orang Salah Itu Masalah Apa Oh Spiker Kuso Horek 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 Kenapa Bawanya Banyak Anda Gak Bisa Kalau Anda Mau Gila Ada Si Gilanya Apa Kasih Mau Yang Lebih Gede Banget Tapi Bayi Lagi Senyawa Mung Gak Kan Balik Ujung 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 Kesitu Kesitu Lagi Gitu Maksudnya Anda Mau Lebih Keras Gak Misalnya Itu Pun Anda Mau Kasih Power Yang Lebih Gede Wart Nya Gak Lebih Keras Lagi Karena Memang Kapasitas Pikernya Gitu Gitu Jadi Kalau Anda Ngomong Aku Pakai Empat Horek Misalnya Mau Horek Dia Suruh Nyawa Orang Lagi Yang Pakai Empat Coba Mung Ini Bepodoh Gak Tapi Ekspetasi Penyewa Adalah Satu Apa Ini Sombayar Sat Juta Sat Fuso Mau Itu Mau Anda Gak Nucuk Akhirnya Betul Kan Ya Intinya Begitu Jadi Kalau Saya Ngomong Bahwa Mau Dipakai 15 Menerima Challenge Saya Bagaimana Suffover Gak Ada Masalah Juga Cuman Balik Lagi 15 Istilahnya SBL Lebih Tinggi Daripada 18 Satu Lebih Efisien Untuk Mengatasi Masalah Anda Jadi Misalnya Budget 18 Dibli 0 15 Untuk Satu Setengah Dapat Setengah Seperti Itu Tapi Nanti Baik lagi Dilihat Kok Cilik Speakernya Gak Gede Wah Salah Mene Karena Yang Nyewa Senang Lihat Speakernya Gwad Ditumpuk Sampai Dugur Sebenarnya Kan Begitu Kan Mereka Juga Ngelihat Mata Nggak Ngelihat Speakernya Ngelihat Speakernya Kecil-kecil Kok Cilik Seperti Itu Ada Lagi Kalian Mau Nambahin Untuk Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Anda Semua Yang Menyebatkan Jauh-jauh Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Di acara Ini Akan Banyak Sekali Yang Didapatkan Terutama Mengenai Bagaimana Menentukan Sikap Terhadap Sebuah Sound System Baik Itu Speakernya Merek Oppo Pun Jadi Kali Ini Bukan 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 Tema Promosi Untuk SPL Bukan Tapi Ketempaan Pak Michael Itu Disini Barang-barang Ising SPL Ising Paling HG Jadi Bukan Menyepelekan Merek Lain Saya Tahu Bahwa SPL Ini Adalah Sebuah Barang Yang Mengurang Nemen Yoga Larang Nemen Yoga Setengah Wai Tapi Alhamdulillah Sampai Hari Ini Cukup Banyak Pengguna SPL Karena SPL Sudah Berada Di Indonesia Ini Sejak Tahun 2006 Jadi Kalau Dibilang Sudah 13 Tahun SPL Ini Berada Di Tengah-tengah Komunitas Pecinta Audio Di Indonesia Seperti itu Dan kami Harapkan Untuk Kedepan Mungkin Dengan Materi Lain Yang Lebih Menarik Mungkin Dengan Bahasan-bahasan Yang Lebih Asik Dan kami Berharap Bahwa Kedepan Lek Dundang Mene Teko Mene Bayari Apakah Satu 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 Sampai Tengah Mangan Iyo Ngembes Cau Ngembes Cau Ngembes 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 Jadi Semata-mata Acara ini Betul-betul Untuk Sharing Bukan Untuk Komersil Ya Karena Komersil Aku Mesti Bayari Ngomong Aku Kak Gelem Dibayar Juta Setengah Langan Jam Ngomong Jadi Podok Kak Bayarani Aku Kak Bayaran Michael Kak Bayaran Seperti itu Dan Harapannya Semua Teman-teman Disini Yang Hadir Merasa Senang Bahagia Dan Semoga Kedepan Dunia Sound Sistem Indonesia Semakin Jaya Hidup Sound Sistem Indonesia Yudi Dari Bangkalan Sangat Membantu Buat Saya Dan Banyak Sekali Ilmu Yang Saya Dapat Dari Seminari Tentang Pemilihan Terus Semua Tentang Audio Sound Sistem Terutama Masalah Speaker Sangat Puan Sekali Nama Saya Muhammad Kairuddin Dari Kediri Senang Terus Jadi Banyak Tau Tambah Tau Nama Saya Rido Firmansa Dari Lumajang Saya Pengobison Sistem Ini Ada Seminar Di Maestro Musik Kerjasama SPL Audio Sangat Berguna Sekali Buat Saya Pengetahuan Yang Sangat Banyak Yang Ilmu Yang Penting Universitas Terbuka Sangat Puas Sekali Sangat Murah Sekali Dan Ilmunya Banyak Sekali Terima Kasih Sampai 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 Sampai